Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jika smartphone yang kita gunakan hilang atau dicuri orang, maka biasanya yang paling dikhawatirkan adalah data yang ada di dalamnya dibandingkan smartphone-nya itu sendiri. Karena bisa saja di dalam smartphone tersebut tersimpan data rahasia, seperti perbankan, foto pribadi yang sensitif, atau dokumen lainnya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, untuk menyelamatkan data yang ada di HP tersebut supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain, maka kita bisa menghapusnya dari jarak jauh dengan menggunakan koneksi internet. Jadi, di saat HP yang hilang tersebut terkoneksi ke jaringan internet, maka secara otomatis semua datanya akan terhapus secara permanen. Oke, kita berlanjut ke tutorialnya, dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Untuk menghapus data di HP yang hilang tersebut, kita bisa melakukannya dari browser internet, baik dari HP lain ataupun dari perangkat komputer. Untuk contoh, saya menggunakan browser Chrome yang ada di Android. Langkah pertama, pada pencarian Google, kita masukkan keyword Find My Device, seperti ini. Selanjutnya, klik pada Find My Device yang ada di bagian atas ini. Atau kalau mau lebih gampang, silakan klik saja linknya yang ada di kolom deskripsi saya. Kemudian, setelah itu, masukkan email atau akun Google yang tersimpan di perangkat HP yang hilang. Dan saya yakin, jika memang HP yang hilang itu adalah benar-benar milik kita, maka tentu saja akan tahu email dan kata Sandinya. Oke, saya masukkan akun Google yang tersimpan di HP yang akan dihapus datanya. Selanjutnya, pilih berikutnya, lalu masukkan sandi atau password. Kemudian, pilih lagi berikutnya. Sekarang, di sini akan ditampilkan perangkat smartphone yang terhubung ke akun Google yang tadi sudah dimasukkan. Selanjutnya, kita pilih nama perangkat yang hilang tersebut. Di sini, perangkat yang akan saya hapus adalah Samsung J3. Oke, sudah terdeteksi. Kemudian, di sini ada beberapa pilihan. Di antaranya, Play Sound untuk membunyikan HP, kemudian, Score Device untuk menguci perangkat, dan Air Risk Device untuk menghapus semua data yang ada di HP yang hilang tersebut. Sekarang, saya pilih Air Risk Device untuk menghapus data yang ada di HP Samsung J3 ini. Setelah saya klik, secara otomatis, Samsung J3 ini akan restart. Kemudian, melakukan penghapusan data dengan sendirinya. Tampilan mode recovery-nya agak berbeda karena HP Samsung J3 saya ini sudah root dan menggunakan mode recovery yang custom. Untuk proses penghapusan data ini, memerlukan waktu beberapa menit. Dan untuk mempersingkat waktu, saya percepat saja. Oke, untuk HP Samsung J3 ini yang tadi saya hapus datanya, sudah kembali hidup. Dan setelah saya buka, ternyata benar, semua datanya sudah terhapus. Mulai dari aplikasi yang hanya menyisakan bawaannya saja, kemudian foto galeri dan juga kontak. Semuanya sudah terhapus tanpa sisa. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk melakukan penghapusan data di HP Android dari jarak jauh? Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.